Tauran dua kelompok warga yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Mongonsi di Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melibatkan warga Mongonsi di Baru dan warga inspeksi kanal di malam lebaran. Akibat tauran yang terjadi di tengah pemukiman, seorang pemuda tewas terkena busur di dada dan sejumlah orang terluka. Nyawa korban tak tertolong saat akan mendapat perawatan di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Polisi masih menyelidiki penyebab tauran dengan memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara tauran dipicu dari dendam lama antar kedua kelompok. Dan kita sempat bubarkan, sempat bubarkan masa kita himbau kepada seluruh warga agar menenangkan diri masing-masing. Korban meninggal terkena apa? Korban meninggal terkena luka panah di bagian dada atas kanan. Jenasah korban telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi telah mendeteksi terduga pelaku yang kini dalam pengejaran. Polisi telah mendeteksi terduga pelaku yang kini dalam pengejaran.